Nah disini langkah pertama ini udah saya siapkan air udah mendidih ya lalu daging ayamnya ini 400 gram saya rebus dulu ini direbus sekitar 10 menit ya bunda sambil nunggu daging ayamnya ini siap untuk dimasak saya akan bikin untuk kulitnya ya Nah ini udah saya siapkan untuk bahan kulit sosisolonya ya bunda disini ada 200 gram tepung terigu lalu air 600 ml 1 butir telur 1 sendok makan penuh tepung tapioca 2 sendok makan minyak goreng ya lalu ini ada 1 sendok teh garam setengah sendok teh kalburu bubuk dan 1,4 sendok teh lada bubuk ya ini caranya mudah cukup diaduk-aduk aja enggak perlu pakai mixer ya bunda disini sudah saya siapkan wadah lalu tepung terigunya saya masukkan dan saya campur dengan tepung tapioca nya lalu ini garam kaldu bubuk dan lada bubuknya selanjutnya ini diaduk-aduk diaduk-aduk sambil saya tambahkan airnya sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini tak perlu dimasukkan semua ya kita masukkan secara ketahap aja airnya lalu ini diaduk dulu biar larut dulu semua tepungnya ya saya tambahkan sedikit lagi selanjutnya ini diaduk kembali sampai tercampur telurnya dengan bahan tepungnya nah ini disaring dulu ya saya siapkan wadah lalu kita saring biar tidak ada yang mengelintir ya seperti itu kita sisipkan yang mengelintir seperti ini ini diaduk kembali nah selanjutnya saya mau bikin untuk isian ayam suwirnya ya ini saya nyalakan api lalu saya masukkan 2 siung makan minyak goreng ditunggu minyaknya panas dulu nah setelah minyaknya panas selanjutnya saya masukkan 2 siung bawang putih yang saya tumbuk kasar dan 4 siung bawang merah yang saya tumbuk kasar juga ini ditunggu sampai terakhir ya nah ini bawang merah dan bawang putihnya udah mulai harum selanjutnya saya masukkan 1 gajang serai dan 2 lembar daun salam ya ini ditunggu sebentar lalu ayam yang udah direbus tadi udah saya suwir-suwir seperti ini ya saya masukkan ini diaduk-aduk sebentar nah selanjutnya saya tambahkan setengah gelap santan dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gelap pasir jadi rasa ayamnya itu lebih sedikit ada manisnya ya bunda ini dimasak kembali sampai mengering ya nah ini si santannya udah melalui manisut kita melalui seru ya selanjutnya saya tambahkan 2 batang daun-baun yang udah saya tekan-tekan kisih ini udah saya panaskan treponnya dan ditunggu treponnya panas dulu ya nah setelah treponnya panas saya masukkan 1 sendok sayur adonannya tadi dan ini tanpa dioles apapun ya bunda treponnya setelah petar-petar seperti ini nah lalu ditunggu mengering nanti kelihatan sedikit mengelupas pinggirnya itu udah kering ya nah ini pinggirnya udah mulai kering nah sudah bisa digerakkan seperti ini ini bisa disisikan dulu lalu kita isi lagi ini 2 lembar yang udah dibikin tadi seperti ini ya kulitnya itu lentur gak mudah sobek lalu ini saya akan isi ya selagi masih hangat dengan ayam suwirnya tadi ya seperti ini kita bikin memanjang ini udah matang lagi bunda cepet banget dan langsung bisa diisi adonan kembali seperti ini ya jadi bikin kulitnya itu udah mudah banget lalu ini kita lipat sisi-sisinya seperti ini kita gulung nah ini bunda kita sisihkan dulu nah ini bunda sosis solonya udah selesai saya bentuk semua ya jadinya banyak banget satu resep jadi 25 biji ya bunda selanjutnya saya akan siapkan untuk pelapisnya saya kasih kocokan telur ini saya siapkan satu putih telur ayam dikocok lepas sudah cukup ya selanjutnya saya ambil ini sosis solonya nah kita gulingkan di telur ayamnya seperti ini disisihkan terus ini dikoreng ya bunda udah saya siapkan penggorengannya nah ini siap saya akan goreng terlebih dahulu ya nah ini minyak gorengnya udah saya siapkan ya udah mulai panas selanjutnya adonan sosis solonya ini dimasukkan nah seperti ini ya bunda ini udah kecoklatan merata ya sosis solonya udah matang selanjutnya saya akan kiriskan nah seperti ini tetap bulat-bulat cantik karena kita gulingnya itu sambil dipadatkan ya seterusnya seperti ini ya cara menggorengnya lakukan sampai semua habis tergoreng nah ini bunda hasil sosis solonya ya jadinya seperti ini warnanya cantik kuning cantik rasanya juga enak ya di musim hujan seperti ini cocok banget bikin camilan seperti ini bisa juga untuk ide jualan ya bunda nah seperti ini lalu sama sekali gak ada yang sobek gak ada yang meletus ya kita lihat dalamnya nah seperti ini lembut banget bunda silahkan dicoba ya bunda terimakasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.